Pusat data dan informasi penanganan COVID-19 sidak pada selasa 21 Juli 2020 melaporkan adanya tambahan kasus baru COVID-19 di Kabupaten Sidak Data yang dirilis pada pukul 17 suita itu menunjukkan tambahan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 9 orang Pusat data dan informasi penanganan COVID-19 sidak selasa 21 Juli 2020 melaporkan adanya tambahan kasus baru COVID-19 di Kabupaten Sidak Data yang dirilis pada pukul 17 suita menunjukkan tambahan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 9 orang Juru bicara penanganan COVID-19 sidak Isha Kenre membenarkan hal tersebut Ada pun kasus baru berasal dari Kecamatan Baranti sebanyak 3 orang Mari Tengai sebanyak 3 orang Dua Petue 1 orang Watang Sidenren 1 orang Dan Watang Pulu 1 orang Sementara berdasarkan data yang diterima 3 pasien menjalani isolasi mandiri Dan 6 pasien menjalani program dita COVID-19 Secara keseluruhan kasus positif COVID-19 di Kabupaten Sidak saat ini Sebanyak 66 orang Sebanyak 50 orang dinyatakan sembuh Dan 2 orang meninggal dunia Isha Kenre selanjutnya mengingatkan Tambahan kasus positif itu menandakan penularan COVID-19 masih terjadi Karenanya kewaspadaan harus tetap dijaga Protokol kesehatan harus tetap diterapkan Gunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan, rajin mencuci tangan, dan jaga imunitas tubuh Seria Yurahayu melaporkan